Pamela memperkenalkan dirinya ke grup Dia kemudian memperkenalkan kekasih barunya juga Yang bernama Laksamana Roy Tetapi saat itu Pat sempat bangun Dan kemudian menembak mati Roy Melihat itu Pamela kemudian langsung menembak Pat secara beruntun Setelah itu Phil dan teman-teman membuang mayat Roy ke laut Namun saat itu Phil masih geram kepada Pat Phil pun mempengkal mayat Pat Setelah itu ia meletakkan jenazah dan kepala Pat di atas motor ski secara terpisah Setelah Pamela bergabung Pamela secara bertahap mulai mengganggu kelompok itu Dengan membuang-buang persediaan mereka Ia juga menggunakan satu-satunya kamar tidur kapal pesiar itu Untuk dirinya sendiri Tak hanya itu, ia juga selalu menggoda Phil Di sisi lain, Gail dan Melissa sedang memudikan perahu Sambil mabuk-mabuan Karena mabuk, Gail dan Erika sampai lupa menjatuhkan jangkar kapal Alhasil kapal mereka pun terbawa obak Sampai akhirnya kapal itu mendamparkan mereka ke tengah laut Mereka pun langsung memberitahu teman-teman pada esoknya Mendengar itu, mereka mulai panik Karena saat itu persediaan makanan mereka juga menipis Namun, untungnya saat itu mereka melihat pulau terpencil di dekat sana Karena tidak ada pangkalan kapal besar Akhirnya teman-teman pun memutuskan pergi ke pulau Dengan menggunakan sekoji karet Phil dan Pamela bertugas melepas tali sekoji di atas kapal Namun, setelah sekoji teman-teman terlepas Pamela tiba-tiba memukul Phil sampai bingsan Pamela pun menjalankan kapal menjauhi mereka Dan berniat untuk menculik Phil Pamela menculik Phil karena saat itu ia sangat menginginkan seorang pasangan Sementara yang lainnya akhirnya telah mencapai pulau itu Di sana mereka juga terkejut karena melihat seorang pria Yang tampaknya hidup sendirian sebelumnya Untuk menghindari Sandra, Phil mencoba meyakinkan Pamela Bahwa dia telah kehilangan minat kepada Carol Namun, sayangnya saat itu Pamela tidak mempercayainya Pamela langsung pergi Sementara itu, Phil mencoba membuka ikatan tali Dengan menggunakan gunting kuku Akhirnya, Phil pun berhasil bebas Dan kemudian mulai mengambil anjing kesayangan Pamela untuk disandra Pamela pun menyerah Dan kemudian meminta maaf kepada Phil Namun, saat itu mereka melihat Bahwa mereka saat ini telah jauh dari teratan Di pulau itu, mereka bertemu dengan Glenn Glenn sebelumnya adalah seorang kapiten kapal Ia bercerita bahwa dirinya telah tertampar di pulau itu selama 5 tahun Glenn ternyata sudah terjebak di sana sebelum virus menyebar Ia juga tidak tahu soal kepunahan masalah itu Karena itulah, Glenn sangat bahagia saat ini Dan berharap mereka dapat membawanya bertemu anak-anaknya Dia juga menunjukkan kepada Carol sebuah api sinyal Yang telah dia simpan untuk memberi petunjuk pesawat Atau kapal yang lewat sebelumnya Tetapi, Carol mengatakan kepadanya Bahwa akan lebih baik ia menggunakan api itu untuk memberi petunjuk kepada Phil Akhirnya, malam itu mereka setuju untuk menyalakan api sinyal Di saat bersamaan, Phil yang sempat putus asa Akhirnya melihat petunjuk yang diberikan oleh Carol Bill dan teman-teman pun akhirnya bersatu kembali Namun, saat itu tampaknya mereka sangat geram dengan Pamela Pamela kemudian meminta maaf atas perbuatannya Namun, saat itu mereka tak memperdulikannya Melihat Pamela, Glenn merasa iba Glenn pun meminta teman-teman untuk memberinya kesempatan kedua Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Meksiko Pamela juga selalu berusaha untuk mengambil hati mereka Namun, tampaknya teman-teman masih membencinya Namun, saat itu Glenn merasa jatuh cinta dengannya Akhirnya, mereka memutuskan untuk pacaran Setelah beberapa hari perjalanan Akhirnya, mereka menemukan tanda-tanda adanya daratan Namun, saat itu mereka melihat Bahwa semua daerah pesisir pantai Ternyata telah dipenuhi oleh jasad para penduduk Melihat itu, Glenn pun terkejut Dan kemudian bertanya-tanya dengan apa yang telah terjadi Mereka pun memberi tahu situasi ini sebenarnya Mendengar itu, Glenn pun langsung sedih Dan kemudian pergi menyendiri Mereka pun memutuskan untuk menetap di desa Zyuan Teju Di sana, mereka menemukan tempat yang sangat mewah Dan kemudian mereka memutuskan untuk menempatinya Mereka melihat bahwa rumah itu ternyata adalah rumah bekas Peninggalan kartel narkoba terbesar di Meksiko Bill dan Carol juga menemukan sebuah klinik Yang rencananya mereka akan melakukan renovasi Untuk menyambut kelahiran janinnya Dalam kilas balik, tiga tahun yang lalu Rumah itu adalah markas mafia Meksiko Yang bernama La Ebula Saat itu, Ebula sedang melakukan misi Untuk mencari anak buahnya Yang telah mengkhianatinya Sebelumnya, Ebula adalah bos yang sangat kejam Ia selalu membunuh anak buahnya sendiri Ketika salah satu dari mereka tidak bisa menyelesaikan Rubik Permainan Rubik itu merupakan sistem Untuk menyeleksi para anak buahnya Karena kekejaman Ebula Kedua anggotanya pun berencana untuk membunuh Ebula Mereka berdua membuat sebuah bom Dimana sebelumnya bom itu telah dimasukkan ke dalam Rubik Yang biasanya dimainkan Ebula Untuk mengisi waktu luangnya Namun, di saat perayaan pesta adat Polisi tiba-tiba menyerbu mereka Ternyata, salah satu dari anggota telah mengkhianatinya Namun, akhirnya anggota itu pun juga ditangkap Karena polisi curiga Sin pun kembali ke para kelompok Setelah mereka bertempat tinggal bersama Esoknya, Glenn tiba-tiba memutuskan Untuk pergi ke Amerika Serikat Untuk memastikan kondisi anak-anaknya Melihat itu, Pamela pun ikut dengannya Karena saat itu ia sangat mencintainya Akhirnya, Glenn dan Pamela pun berpisah dengan kelompok Bill Karena masing-masing telah mempunyai pasangan Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari tempat tinggal terpisah Todd juga tidak ingin kehilangan momen kincutnya bersama Melissa Sementara itu, Bill dan Carol tinggal di klinik untuk berjaga-jaga Jika sewaktu-waktu Carol akan melahirkan Di sisi lain, Erica dan Gail tiba-tiba menjadi lesbi Karena hati mereka berdua juga sama-sama hancur saat itu Setelah seminggu kemudian, mereka tampaknya itu bahagia Bill juga tak lupa selalu memberikan pendidikan kepada Jasper Suatu saat, Bill dan Carol tiba-tiba dikejutkan dengan kelahiran bayinya Carol mengaku bahwa ia tidak merasakan sakit sedikitpun pasca ia melahirkan Mereka pun memanggil bayi itu sebagai Basic Quill Karena khawatir dengan kondisi Carol, Bill pun langsung membawanya menuju Gail Di sana, Gail memeriksa kondisi rahim Carol Yang ternyata masih ada bayi lagi yang belum lahir Mereka mencoba berbagai cara untuk membuat Carol melahirkan Ketika gagal, Gail memutuskan untuk melakukan operasi cesar Namun saat itu, Bill menolaknya Setelah mereka berdebat, akhirnya Carol pun melahirkan dengan tak terduga Carol melahirkan anak laki-laki yang ia beri nama Mike Untuk mengenang adik Bill Sementara itu, Gail tiba-tiba iri kepada mereka Yang telah hidup berpasangan Karena hal itu, Gail pun memutuskan untuk menikah dengan Erica Erica saat itu juga menerimanya Karena saat itu ia juga membutuhkan pendamping untuk anaknya Melihat Carol dan Erica yang sudah berkeluarga Akhirnya Todd dan Melissa diberikan tanggung jawab untuk merawat Jasper Jasper saat itu juga sangat nakal Sampai-sampai Todd kewalahan membimbingnya Todd mencoba lebih keras untuk menyikapi Jasper Namun, sikapnya itu malah membuat Jasper ketakutan Dan akhirnya ia kabur Todd dan teman-teman pun mulai melakukan pencarian Jasper Mereka mencari Jasper di daerah penjara Meksiko Di sana mereka juga dikejutkan oleh suara silen polisi yang sangat keras Phil dan Todd pun memutuskan untuk mengikuti sumber suara itu Scene pun beralih ke peristiwa 3 tahun yang lalu Pada hari-hari sebelum merebaknya virus Pria yang bernama Carl Copperwhite adalah seorang kanibal rahasia Yang saat itu sedang bergencan dengan Zui, kekasihnya Gencan mereka berakhir menyedihkan Karena saat itu Zui mulai tak nyaman dengannya Esoknya, ketika Carl mengajak anjingnya untuk menemukan Carl Du Untuk hidangan kanibalistiknya Polisi pun tiba-tiba menyerbu apartemennya Tetapi saat itu Carl lolos Dan kemudian mulai mencari mobil baru untuk meninggalkan jejak Ia saat itu membunuh seseorang Dan kemudian merebut mobilnya Carl kemudian pergi menuju Juarez, Meksiko Untuk menjauh dari jangkauan polisi Di sana dia memulai bisnis lukisan rumah Untuk menyembunyikan pembunuhannya Saat dia bersiap untuk membunuh lagi Pria yang dia lukis memperhatikan kepala yang terpenggal di lemari esnya Peristiwa itu memaksa Carl untuk melarikan diri ke sebuah motel Namun di sana polisi menemukannya Dan menangkapnya karena pembunuhan dan penodaan Di penjara, Carl kembali melakukan aksinya Namun saat itu orang yang ia incar akhirnya jatuh sakit karena virus Seiling berjalannya waktu Semua narapidana dan penjaga tiba-tiba mati semua karena virus Di dalam penjara hanya tinggal dua orang saja yang hidup Yaitu Carl bersama seorang penjaga yang bernama Martinez Namun saat itu Carl malah membunuh Martinez Dan kemudian mencoba keluar Carl pun terperangkap di sana selama dua tahun Pada hari terakhir, ia memutuskan untuk melakukan bunuh diri Namun di saat ia bunuh diri Saat itu ia mendengar seseorang Mendengar itu, Carl langsung membunyikan sirian ke polisian Sampai akhirnya ia ditemukan oleh Phil dan Todd Saat ia melakukan pencarian untuk Jasper Phil pun membawa Carl untuk bergabung dengan teman-teman Sebelumnya mereka tidak ada masalah kepada Carl Namun seiring waktu, Phil dan Todd mulai mencurigai Carl Saat itu mereka penasaran dan mencoba mengikuti Carl Di sana mereka dikejutkan dengan aktivitas aneh yang dilakukan Carl Mereka melihat Carl yang sedang memakan mayat seseorang di kuburan Melihat itu, mereka langsung melaporkan kejadian itu kepada teman-teman Dan mereka pun mulai melakukan rencana untuk menyingkirkannya Beesokan harinya, Phil sebenarnya akan mengeksekusi Carl Phil memberinya kesempatan untuk menyelesaikan sebuah Rubik Peninggalan pemilik rumah Agar Carl tidak kaget saat Phil menembaknya Namun di saat ia menyelesaikannya Tiba-tiba Rubik itu meledak Ternyata Rubik itu berisi bom Phil pun tak menyangka dengan kejadian itu Phil pun memberitahu teman-teman bahwa Carl telah tewas Mereka pun mengumpulkan serpian dagingnya Dan kemudian mulai menguburnya Setelah acara pemakaman Todd tiba-tiba merasa curiga dengan Melissa Ia merasa bahwa Melissa sedang menyembunyikan sesuatu Tak habis pikir Todd pun langsung menyelinap ke truk Yang sedang dikemudikan oleh Melissa Ternyata Melissa tahu tentang keberadaan Jasper Todd kemudian mempergogi Melissa Dan mulai berdebat dengannya Di sana Melissa menjelaskan Bahwa Jasper hanya ingin sendiri di sana Todd pun merasa bahwa dirinya tidak pecus Untuk menjadi seorang ayah Sejak peristiwa itu Todd pun mulai mengasingkan diri 7 bulan kemudian Carl ternyata hamil lagi Phil kemudian menemui Todd Dan kemudian mulai mencoba untuk memotivasinya Karena saking pengennya menjadi ayah Todd pun akhirnya bangkit Di saat bersamaan Erika juga kasihan dengan Todd Saat itu Todd juga sepakat memilih Erika Untuk memiliki anak bersama Namun setelah berminggu-minggu melakukan pembuahan Tampaknya Erika tak kunjung hamil juga Di sisi lain Jasper yang sedang hidup sendirian itu Tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran orang misterius Sebelumnya Carl juga merasakan hal-hal aneh di rumahnya Phil mencoba menyelidiki hal-hal aneh itu Namun ia tak menemukan apa-apa Keesokan harinya Phil tiba-tiba terbangun Dengan kondisi rambut yang telah tercukur setengah Melihat potongan rambutnya Ia berasumsi Bahwa adiknya Mike Miller masih hidup Dan saat ini ia berada di sekitarnya Phil juga menemukan potongan-potongan rambut Yang akhirnya membawanya kepada Mike Phil pun terharu karena melihat adiknya yang masih hidup Mike pun berkabung kembali dengan kelompok Ia menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya tidak terkena virus saat itu Namun ia batuk bertarah Dikarenakan efek dari tekanan udara dari luar angkasa Saat Phil mencenguk Mike di masa lalu Ternyata Mike masih hidup Ia juga menemukan surat-surat Phil Yang akhirnya membawanya ke Meksiko Selama ia mengisolasi diri Ia mengembangkan sebuah alat termal Alat termal itu dapat mendeteksi seseorang Di suatu wilayah Mike juga dikejutkan dengan reaksi alat termalnya Yang mana alat itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan Di daerah Tapa Gula Mike sebenarnya juga iri dengan Phil Yang saat itu sudah mempunyai keluarga Mike berambisi untuk mencari orang lainnya Yang diduga masih hidup Hal itu juga memberikannya peluang Untuk membangun keluarganya sendiri Sebelum berpamit Mike melakukan pencukuran rambut Phil Guna untuk menghormati kakaknya itu Namun saat itu Phil tak membiarkan Mike pergi sendirian Dan akhirnya mereka pun memutuskan berangkat ke Tapa Gula bersama Di lain sisi Erika dan Todd mencoba merenovasi kembali rumah mereka Untuk masa depan anaknya Namun saat itu Todd tiba-tiba menemukan mayat Di balik retakan tembok Phil dan Mike melakukan perjalanan Untuk menemukan sinyal misterius Di perangkat pencitraan termal Mike Di Tapa Gula Mereka menemukan hutan alpukat Dan pohon jeruk Ditambah dengan kawanan kambing Hal itu memperkuat bahwa Di sana ada orang lain yang masih hidup Namun saat mereka sampai Lokasi itu ternyata sepi Sementara itu Todd menemukan lebih banyak lagi Sisa-sisa manusia Serta tumbukan senjata Granat, batu bara, kokain Dan jutaan dolar dalam berbagai mata uang Todd kemudian memberitahu teman-teman Di sana Melisa menemukan Bahwa granat itu dalam kondisi aktif Mereka kemudian memutuskan Untuk mencari sisa-sisa peninggalan rumah itu Dan menemukan lebih banyak bahaya yang tersembunyi Termasuk bom yang dimuat di piano Yang akhirnya meledak Sementara itu Phil dan Mike kembali ke rumah Namun sesampai di sana Mereka melihat Bahwa teman-teman ternyata akan melakukan Peledakan rumah besar itu Mereka melakukan itu Karena banyak barang-barang yang berbahaya di sana Di tengah peledakan Kambing yang dibawanya tiba-tiba menegat Dan akhirnya kambing itu pun tewas Kembali ke Tawagula Di sana lusinan manusia tiba-tiba keluar Dari lubang bawah tanah Dan bergerak menuju pusat kota Setelah meledakkan mansion Teman-teman akhirnya memutuskan Berangkat dengan bus Menuju Chan Jun Di sana mereka singgah Dan menginap di Tawagula Kawatir soal Jasper Melissa pun menjelaskan kepada mereka Bahwa ia telah memberikan Jasper Sebuah alat GPS Di mana Jasper tidak perlu kawatir lagi Soal keberadaan mereka Esoknya Mike juga memutuskan Untuk mencari jati dirinya Di mana ia berharap Akan menemukan pasangan Di luar sana Bill pun juga merasa nyaman Di Tawagula Dan memutuskan akan menetap di sana Namun saat itu Mereka tiba-tiba rekejutkan Oleh ratusan orang Yang sedang berjajar menetap mereka Akhirnya seri film ini Berakhir di scene ini Untuk yang season 5 nya Masih belum jelas kapan rilisnya Menurut Mimin Film ini masih belum kelar guys Namun sutradara dari film ini Telah mengklarifikasi Bahwa season 5 dari seri ini Ternyata telah dibatalkan produksinya Tentunya hal itu Akhirnya membuat kecewa Para penggemar seri ini Oke Akhirnya seri ini Berakhir dengan ending Yang masih menggantung Ya Seperti yang kalian lihat Sebelumnya Terima kasih telah men-support channel ini Oke Assalamualaikum Terima kasih telah men-support channel ini